Intro Berita duka datang dari DPRD Kota Pekanbaru Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi Demokrat Harry Setiawan tutup usia pada hari Rabu Sekitar pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat DPRD Kota Pekanbaru menggelar paripurna pelepasan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi Kabar duka menyelimuti Kota Pekanbaru, khususnya bagi keluarga besar Partai Demokrat Kota Pekanbaru Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi Demokrat Harry Setiawan meninggal dunia pada Rabu 3 April 2024 Sekitar pukul 05.30 WIB Untuk melepas kepergian salah seorang anggota Dewan terbaik tersebut, DPRD Kota Pekanbaru menggelar paripurna pelepasan jenazah Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi Yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, Nofri Zal, dan Ginda Burnama Sementara itu dari lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dihadiri asisten 3 bidang administrasi umum, Samto Beserta pejabat lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru Dalam sebutannya, Samto mengatakan bahwa segenap jajaran lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka Atas kepergian almarhum BEMK Pekanbaru termasuk masyarakat Kota Pekanbaru tentu akan sangat kehilangan sosok yang telah mengabdi di keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru selama 10 tahun ini Kota Pekanbaru pada kesempatan ini menyampaikan ucapan turut berduka cinta yang sedalam-dalamnya Atas bergulangnya, salah seorang putra terbaik yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru Bapak Diri Setiawan S.H Tentu ini menjadi kelihatan yang sangat besar bagi pemerintah Kota Pekanbaru, tentunya juga bagi masyarakat Kota Pekanbaru Almarhum, semasa hidupnya mengabdi bagi pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru Sudah hampir 10 tahun di keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru Tentunya selama belum mengabdi sangat banyak sumbangsi pemikiran, tenaga, waktu, jujuran keringat, bahkan jujuran darah Dalam rangka mengabdi untuk kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru Tentunya selama keluarga besar DPRD Kota Pekanbaru Mengucapkan memohon maaf kepada Almarhum melalui keluarga Dan semoga Almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT Kepada keluarga yang ditinggal Kami memuatkan agar selantiasa tabah, sabar Dan selantiasa berdoa kepada Almarhum Agar semua yang dilakukan oleh Almarhum Semasa hidupnya menjadi umat ibadah di sisi Allah SWT Seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru beserta jajaran dan staff juga bersaksi Bahwa Almarhum merupakan sosok yang baik dan berdedikasi Semasa menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru Hingga pukul 12.47 WIB siang Jenazah Almarhum kemudian meninggalkan komplek gedung DPRD Yang diikuti oleh rombongan keluarga dan kerabat Norokumal Andika dan Sugiharto melaporkan